Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Rusia mengerahkan 1 juta tentaranya untuk mengepung di wilayah Lviv, Ukraina. Jutaan tentara Rusia akan melakukan penyerangan terhadap kota tersebut jika NATO dan Amerika Serikat terus ikut campur konflik dengan Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon, Kolonel Douglas McGregor. McGregor mengatakan tentara Rusia akan mencapai Ukraina bagian barat jika NATO tidak memulai negosiasi untuk menyelesaikan konflik antar dua negara. Pihaknya menegaskan perlunya tindakan untuk menghentikan pertempuran dan mencapai kesepakatan yang mungkin tidak mereka sukai. Pasalnya kesepakatan negosiasi itu salah satunya yakni Rusia menginginkan memiliki wilayah Ukraina. Namun McGregor menyebut hal itu harus segera terjadi sebelum situasi semakin tidak terkendali. Jika NATO dan Amerika Serikat terus menolak perjanjian damai maka Rusia akan mengerahkan pasukan secara besar-besaran di Ukraina. Tak hanya itu kemungkinan besar pun Rusia bisa mengerahkan tentaranya di perbatasan NATO. Pihaknya menegaskan prioritas mutlak Moskow adalah mencapai tujuan operasi khusus yang saat ini hanya memungkinkan dengan cara militer. Demikian berita terkini terkait Rusia yang ancam kerahkan 1 juta tentara untuk kepung Lviv Ukraina jika NATO dan Amerika Serikat terus ikut campur dalam perang. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!